Namanya Yohanes Sumijan, penerima gelar veteran pejuang pembela kemerdekaan juga dianugerai bintang gerilya. Dalam usia 97 tahun, masih sangat fasih dan lancar bicara soal pertempuran mempertahankan kemerdekaan yang diikuti. Sebelum dilanjutkan, subscribe channel ini lebih dulu, like, komen, dan share, agar channel ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Sambil bercanda, Mbak Sumijan bercerita runtut diawali dari pertempuran Kota Baru. Simak penuturannya. Yang masih ada di mana saja, termasuk yang berdumisuri di Kota Baru dengan masing-masing lengkap sembatannya. Ketajaman otaknya sangat luar biasa. Mbak Sumijan bahkan masih mengingat jelas sendau guru mau perang. Menurutnya, waktu itu mengajak perang seperti orang mengajak gugur gunung. Berkeliling kampung, sendari berkata, Sesok arah perang lucu di Jepang, melu wapu orang. Keputusan yang diambil karena dialog pejuang dengan pimpinan Jepang tidak membuahkan hasil. Meski ia tidak sempat ikut baku tembak dalam pertempuran Kota Baru, Bersama Batalion 19 Kaliurang, ia mengikuti perjalanan ke utara pertempuran Ambarawa, Bergabung dengan pasukan Gatot Subroto. Saat itu Panglima Sudirman datang, dan hari itu juga terjadi serangan. Haru tampak di wajah Mbak Sumijan, Karena dengan mata kepala sendiri mengingat Sudirman di garis depan memimpin pertempuran. Air mata menetes, kalimatnya jadi terbata-bata. Bersama Batalion 19 Kaliurang, Ia melanjutkan perang lima hari lima malam di Semarang. Untuk mengingat keikut sertaan mempertahankan kemerdekaan, Mbak Sumijan membuat monumen di teras rumah. Bukan untuk dipuja, hanya ingin mengenang perjuangan. Ia juga menulis beberapa buku perjuangan dengan tangannya.